Nah, kalau yang ini kuliner rumahan khas kangean, FEMS. Ada nasi sokon, kelapopo, ikan bakar, dan sambal mangga. Duh, duh, mantap banget. Nasi sokon adalah makanan pokok masyarakat di desa Pajanangger. Hidangan ini sudah ada jauh sebelum adanya nasi. Penggunaan sokon atau buah sukun karena banyak ditemukan di sekitar pekarangan rumah. Buah ini juga dapat tumbuh sepanjang tahun dan tahan terhadap cuaca panas seperti di kangean ini. Kalau dulu sih, hanya sukun saja yang dipakai dalam hidangan ini. Sejak adanya beras, menu ini dimix supaya rasanya lebih enak. Selain itu, hidangan ini bisa sebagai menu alternatif ketika warga tidak bisa pergi melaut. Ketika pada musim hujan, musim angin, jadi masyarakat Pajanangger itu tidak bisa melaut lagi. Sehingga sering terjadi kekurangan bahan. Jadi untuk menghemat bahan itu, maka dimanfaatkanlah buah-buahan yang ada di sekitar kita. Seperti misalnya buah sukun, yang mana buah sukun itu dimasak, dicampur dengan beras yang ada. Bahkan kalau perlu lebih banyak buah sukunnya daripada berasnya. Kalau sudah bersih, sukun dicacah kasar seperti ini. Usahakan setipis mungkin, PEMS, agar bentuknya menyerupai nasi sungguhan. Sukuun atau yang biasa dijuluki breadfruit ini ternyata memiliki segudang manfaat untuk tubuh tuh. Selain kaya akan serat, sukun memiliki kandungan karbohidrat kompleks yang dapat membantu menurunkan kadar gula dalam darah. Mantul ya! Sama kayak nasi sokon, kelapopo atau sayur daun kelor juga biasa disajikan saat masyarakat tidak bisa melaut. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, akhirnya masyarakat memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar pekanangan rumah untuk diolah menjadi hidangan yang lezat. Kayak kelapopo ini, PEMS. Selain daun, buah kelor yang masih muda juga bisa diolah menjadi sayur kok. Rasanya enak dan segar. Pas disantap saat cuaca panas seperti di pulau ini. Agar rasa kuahnya makin enak, hidangan ini biasa ditambahkan dengan serpihan beras hasil ayakan. Masyarakat keempat menyebutnya nampe. Selain memberikan rasa gurih, fungsi beras nampe ini bisa membuat kuah kelapopo menjadi lebih kental dan enak. Hampir sama dengan sukun, kelor juga kaya serat dan dapat menurunkan kadar gula dalam tubuh. Kalau dikonsumsi secara rutin, baik untuk kesehatan, PEMS. Apalagi bagi ibu menyusui dan kalian yang memiliki masalah pada mata. Bahkan ekstrak daun kelor bisa mencegah sel kanker berkembang tuh. Kandungan niazimisin pada kelor inilah yang bisa menekan sel kanker. Gak heran deh kalau masyarakat di Pulau Kangean pada sehat. Ternyata semuanya berawal dari gaya hidup sehat seperti makanan ini, PEMS. Kita yang tinggal di perkotaan harus segera merubah gaya hidup nih. Supaya sehat dan dijauhkan dari penyakit yang aneh-aneh. Untuk menu pendamping lainnya ada ikan bakar dengan sambal mangga, PEMS. Sambal mangga disajikan musiman. Kalau gak ada mangga, mereka biasa menggantinya dengan kedondong atau jeruk nipis tuh. Yang penting rasanya segar supaya menambah kenikmatan dari nasi soko dan kelapopo. Sedap! Terima kasih telah menonton!